Intro Meski sedang menjalani masa tahanan di rutan kelas 2B Ponorogo dalam kasus pencurian Rizkilah Nauri Firdaus, warga Kelurahan Warga Kelurahan Mangkut Jayan, Kejabatan Kota Ponorogo Tidak menyurutkan niatnya menikahi Wayu Eka Putriani, warga Kelurahan Pangkuden, Kejabatan Kota Ponorogo Setelah mendapat restu keluarga, prosesi akan nikah berlangsung dan dilaksanakan pagi hari Di ruang aula Rutan Ponorogo yang disaksikan pihak keluarga kedua membelai serta kepala Rutan Ponorogo Acaranya pun berjalan lancar, hikmat bahkan sakra layaknya pernikahan pada umumnya Meski mendapat pencakan ketat oleh petugas Rutan Ponorogo Suasana haru terlihat jelas di raut wajah kedua membelai Kedua membelai merasa senang setelah pernikahannya yang mereka tunggu-tunggu akhirnya terlaksana Pihak membelai pria berjanji setelah keluar dari tahanan ini Ia akan menafkai istrinya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang saat ini sedang ditangani Polres Ponorogo Kedua membelai juga ikhlas menjalannya Meski sesuai pernikahan keduanya harus berpisah lagi Jukanya sukanya saya tuh sudah lama ke pacaran Dan akhirnya saya sudah sekarang sudah menikah Dukanya tak ada saya di sini dalam penjarah menjaga rutan Ponorogo Mungkin memang sudah jatuhnya seperti ini Semoga nanti keluar dari sini saya bisa menjadi Udah kembali lagi Dari sebelumnya menjadi seorang keluarga imam Jadi seorang ayah Bisa jadi pantai Karena untuk status mereka biar sah kan Walaupun mereka punya kendala Satu calon istrinya ada di luar Terus calon suaminya ada di dalam penjara Tapi tidak memisahkan mereka untuk melaksanakan pernikahan Asal dengan syarat beberapa administrasi harus dilengkapi Contoh surat keterangan dari laki-lakinya sendiri Keterangan dari RT RW bahwasannya bu Jan Terus yang ceweknya pun Juga surat keterangan bahwa dia benar-benar belum pernah melaksanakan pernikahan Karena suatu saat nanti nuntut siapa yang mau bertanggung jawab Kita memberikan fasilitas Asal syaratnya sudah lebih langsung Selain itu kedua membelai ini akan melaksanakan bulan madu Setelah pengantin pria usai menjalani masa tahanan dalam kasus pencurian yang menceratnya Sementara pihak Rutan Ponorogo mengaku selama ini akan memberi fasilitas pernikahan bagi tahanan yang memang ingin melakukan pernikahan Meski demikian pihak tahanan harus menyiapkan beberapa syarat Salah satunya surat keterangan dari desa yang menyatakan Keduanya masih lajang atau tidak memiliki suami maupun istri Dari Kabupaten Ponorogo, Edi Saputra melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!